Intro Saat ini kita mau belajar tentang sistem persamaan linear 2 variable atau SPLDV Tetapi sebelumnya kita akan mau belajar tentang persamaan linear 1 variable Mengapa kita perlu belajar ini? Karena ini menjadi dasar Contohnya seperti ini 1 variable itu maksudnya ini 1, x nya 1 Yang tidak diketahui 1, ini juga 1 Makanya 1 variable Jadi kalau ini kita beri contoh untuk mengerjakannya x plus 5 sama dengan 6 Maka x nya sama dengan 6 dikurangi 5 Pindah tempat berarti x sama dengan 1 Itu adalah contoh untuk mencari persamaan linear 1 variable Mungkin kita akan memberikan lagi satu contoh, satu variable Ini adalah satu contoh, satu variable Untuk mencarinya, berarti kan untuk mencarinya 3 x plus 2 sama dengan 2 x plus 6 2 x nya geser sini menjadi 3 x Karena plus berarti menjadi main x sama dengan 6 Geser sini menjadi main 2 Berarti x sama dengan 4 Itu selanjutnya adalah persamaan linear 2 variable Berarti kan linear 2 variable itu berarti seperti ini 2 x plus 3 y sama dengan 14 P plus k plus 3 sama dengan 10 Di sini ada 2 variable dan linear Apa linear? Karena tidak ada pangkatnya Tidak pangkat Berarti ini linear Jadi persamaan 2 variable Linear itu kalau tidak ada pangkatnya Dan variablenya itu ada 2 Br Pocket Yang pasti ada 2 variable Yang ada di dalam permasalahan tersebut Oke, kita akan mencoba beberapa soal Untuk kita kerjakan Kalau hanya 2 x plus 3 y sama dengan 14 Berartikan Ini bisa beberapa kemungkinan Mengapa? Karena X dan Y Karena 2 variable Dan dalam 1 bersamaan Bisa aja kita tentukan X nya Misalkan X nya sama dengan 1 Maka menjadi 2 x 1 Plus 3 Y Sama dengan 14 Ini 2 Berarti 3 Y sama dengan 14 Ini geser sini menjadi Oke Maka 3 Y sama dengan 12 Dan Y sama dengan 12 bar 3 Y sama dengan 4 Oke saya geser Jadi perusahaan seperti ini Karena ini X nya itu juga bisa berubah yang lain Misalkan X nya Misalkan saya ganti dengan 2 Kalau X nya saya ganti dengan 2 Sekarang menjadi Jadi 2 x 2 Plus 3 Y sama dengan 14 Ini 4 Plus 3 Y sama dengan 14 Maka 3 Y sama dengan 14 Min Min 4 Perhatikan Min 4 maka 3 Y sama dengan 10 Dan Y sama dengan 10 bar 3 Jadi Jadi Kalau ini Banyak 1 persamaan Maka banyak kemungkinan yang bisa kita Selesaikan Makanya Ini adalah persamaan linear 2 Variable Untuk selanjutnya adalah Sistem persamaan linear 2 Variable Ini yang menjadi matri kita Ya Ini yang menjadi matri kita Sistem persamaan dual Linear 2 Variable Variable Itu terdiri dari Dua persamaan Ya Jadi ini persamanya ini Ya Dua persamaan Ini juga Sebenernya ini Ya Ya Jadi Sistem persamaan linear 2 Variable Ini akan Terdiri dari Dua Persamaan Jadi Jadi nanti Untuk jawabannya Hanya Ada Satu kemungkinan Oke Terus Untuk penyelesaian Sistem persamaan linear 2 Variable Ada Tiga cara Perhatikan Tiga cara Yaitu Dengan Cara Grafik Dengan Cara Substitusi Dengan Cara Eliminasi Kita akan Bahas Satu Per Satu Kita akan Bahas Pertama Adalah Dengan Metode Grafik Oke Misalkan Ada Soal X Plus Y Sama Dengan 2 Dan 3 X Plus Y Sama Dengan 6 Kita ingin Membuat Suatu Grafik Ya Suatu Grafik Kita akan Membuat Grafiknya Dulu Perhatikan Cara Mudahnya Ya Persamaan Yang pertama X Plus Y Sama Dengan 2 X Plus Y Sama Dengan 2 Nah Kalau Disini Itu X Dan Ini Y Maka Garis Ini Adalah X Dari Sini Sampai Sini Ya Dari Min Sampai Plus Dan Y Nya Itu Negatif Y Nya 0 Berartikan Kalau Y Nya 0 Berarti Kita Dapatkan X Nya Sama Dengan 2 Ini Kalau Y Nya 0 Berarti Misalkan 2 Nya Disini Ini 1 Ini 2 Ya Ini Nah Seterusnya Bagaimana Kalau X Yang 0 Kalau X Yang 0 Kalau X Yang 0 Ini 0 Maka Y Sama Dengan 2 X Nya 0 Ada Disini Oke Ini 2 Maka Garis X Plus Y Sama Dengan 2 Itu adalah Garis Ini Perhatikan Garisnya Ini Ini Persamaan Garis X Plus Y Sama Dengan 2 Oke Seterusnya Adalah Untuk Yang Persamaan Kedua Persamaan Kedua Persamaan Kedua Kalau Y Sama Dengan 0 Maka Ketemu 3 X Sama Dengan 6 Dan X Sama Dengan 2 Disini Terus Kalau X Sama Dengan 0 Berarti Y Sama Dengan 6 Ini X Sama Dengan 0 Maka Disini 6 Ini Dihubungkan Oke Dihubungkan Garis Ini Adalah Garis 3 X Plus Y Sama Dengan 6 Maka Titik Ini Adalah Titik Berapa 2 0 Jadi Penyelesaian Grafik Penyelesaian Grafik Dari Ini Tadi Ketemu Titik 2 0 Artinya X Sama Dengan 2 Dan Y Sama Dengan 0 Itu Dengan Metode Grafik Cukup Dicari Yang Pertama X Dimasukkan 0 Y Ketemu Berapa Y Dimasukkan 0 X Ketemu Berapa Demikian Juga Persamaan Kedua Untuk Cara Kedua Adalah Dengan Cara Substitusi Dengan Cara Substitusi Oke Misalkan Saya Memiliki Soal 3 X Plus Y Sama Dengan 7 Dan X Plus 4 Y Sama Dengan 6 Berartikan Ini Dengan Cara Substitusi Di sini Kita Punya Persamaan 1 Dan Persamaan 2 Persamaan 1 Bisa Masuk Persamaan 2 Atau Sebaliknya Misalkan Persamaan 1 Kalau Dalam Betul Y Itu Sama Dengan 7 Min 3 X Sekarang Ini Dimasukkan Disubstitusikan Kedalam X Plus 4 Y Diganti Ini Y Y Diganti Dengan 7 Min 3 X Sama Dengan 6 Oke Nah Dari sini Kita Hitung Menjadi X Plus 28 Min 12 X Sama Dengan 6 Oke Kita jumlah Ini Kita jumlah Menjadi 28 Ini Geser Kesini Jadi Min 6 Jadi Berapa Min 11 X Sama Dengan 0 Karena Gesernya Kesini Maka Menjadi 22 Ini Geser Pindah ruang Menjadi Plus Berarti X Ketemu 22 Per 2 Ini Pindah Sini Oke Sama Dengan Eh Sorry Per 11 Sama Dengan 2 Nah Dari 2 Ini Ya Dari 2 Ini Kita Masukkan Di Persamaan Untuk Menentukan Y Kita Masukkan Disini Berarti Y Sama Dengan 7 Min 3 Kali 2 Berarti Y Sama Dengan 7 Min 6 Y Sama Dengan 1 Maka Penyelesaianya 2 1 Untuk Cara Ketiga Dengan Cara Eliminasi Dengan Cara Eliminasi Perhatikan Saya Berikan Contoh Misalkan Saya Punya X Plus Y Sama Dengan 7 Dan 2 X Plus Y Sama Dengan 9 Ya Ya Eliminasi Itu Dengan Menghilangkan Salah Satu Oke Ya Oke Jadi Kalau ini Saya Hilangkan Ya Ini Saya Hilangkan Saya Kurangi Berarti Y Hilang Tapi Ini Jadi Berapa Min Sama Dengan Min 2 Berarti X Sama Dengan 2 Ya Itu Kalau Yang Dihilangkan Y Sekarang Bagaimana Kalau Yang Kita Hilangkan Adalah X Ya Maka X Harus Sama Kalau Agar Sama Ini Kalikan 2 Yang Ini Tetap Berarti 2X Plus 2Y Sama Dengan 14 2X Plus Y Sama Dengan 9 Jadi Ini Yang Dikalikan Yang Disamakan Dala X X Maka 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 Atas Dikalikan 2 Tapi Yang Bawah Tidak Nah Sekarang Dikurangi Ya Disini X Hilang Masih Y Sama Dengan Ini Berapa 5 Berarti Penelisannya 2,5 Biasanya Biasanya Minyak goreng Sama Dengan 10 500 Kita Suruhkan Modelnya Pertama-tama Kita Buat Bentuk Pemisalan Misalkan Berasnya 1 Beras sama Dengan X Dan 1 Minyak goreng Sama Dengan Z Nah Setelah Kita Misalkan Maka Menjadi 1 Kilogram Beras Berarti 1 Beras 4 Kilogram Minyak 4 Kilogram Minyak Sama Dengan Ini Jadi Ini Itu Dasarnya Dari Ini 1 Kilogram Beras 4 Kilogram Minyak Jadi Dasarnya Ini Sekarang 2 Kilogram Beras 2 Kilogram Beras Ini 2 Kilogram Beras Dan 1 Kilogram Minyak Harganya Ini Oke Nah Setelah Jadi Model Kita Buat Dengan Cara Ya Seperti Ini Jadi Modelnya Adalah Seperti Ini Seperti Soal Yang Lain Ya Sistem Persamaan Linear Yang Tadilah Setelah Ini Kita Bisa Cari Ya Kita Bisa Cari Disini Dengan Model Substitusi Ya Kita Ketemu Disini Maka Disini Kan Menjadi X Ya Menjadi X Sama Dengan Ini Pidah Sini 14 11 1000 Dikurangi 4 Y Oke Nah Menjadi Ini Nah X Ini Masuk Ke Persamaan Kedua Jadi Masuk Ke Persamaan Kedua Ini Ya Jadinya Ini Ya Jadi Ini adalah X Oke Ini X Menjadi Ini Kita Kalikan Maka X Nya Ketemu X Nya Hilang Ketemu Y Y Y Nya Adalah Ini Y Ini Bisa Dimasukkan Ke Persamaan Ini Tadi Ya Jadi Dimasukkan Sudah Ketemu Oke Ya Itu Dengan Cara Subtih Tusi Oke Ya Jadi X Masukkan Persamaan Kedua Ketemu Y Y Masukkan Persamaan Pertama Oke Itu Dengan Cara Subtih Tusi Oke Demikian Cara Mengerjakan Sistem Persamaan Linear Dua Variable Terima kasih Pertama 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 Terima kasih.